Pemprov DKI rutin mengadakan kegiatan Sky Sports Senayan guna menekan polusi udara di wilayah sekitaran Jalan Layang Nontol, Antasari. Bagaimana keseruannya kita simak laporan reporter Gabriela Agata bersama curu kamera Rio Cornelianto dan pilot drone Muhasin Cala. Berikut ini. Pemirsa inilah situasi di minggu pagi, tepatnya di kawasan Jalan Layang Nontol, Antasari, di mana kawasan ini memang selalu diadakan Sky Sports Antasari setiap minggu kedua di tiap bulannya sejak bulan Januari tahun 2018 lalu. Dan yang kami saksikan di sini antusiasme masyarakat masih terus terpancar dari wajah-wajah mereka, khususnya dari senyuman mereka yang tidak hilang sekalipun mereka mengalami keletihan tentunya setelah berolahraga selama beberapa lama begitu ya. Dan juga selain itu pemirsa ada sesuatu yang unik hari ini di mana tadi kami sempat menyaksikan peserta dari Sky Sports Antasari ini sedikit tercampur dengan peserta yang mengikuti acara Super Bowl Run 2018. Untuk acara Super Bowl Run 2018 ini sendiri, garis start dan finishnya ini akan ada di gedung wali kota di mana nanti lintasan terpanjangnya adalah 42 km. Sedangkan untuk Sky Sports, lintasannya ini sangat lebih pendek tentunya, hanya 4,6 km saja dari Mabes Polri sampai dengan TB Simatupang atau daerah Cipete. Sehingga ini nanti memungkinkan masyarakat yang mengikuti acara Sky Sports ini untuk berakhir pada pukul 10 nanti. Nah, jika kita lihat perbedaan dari Sky Sports dan juga Car Free Day yang biasanya diadakan di daerah Bundaran HI dan juga Tamrin ini adalah bersihnya wilayah Sky Sports ini dari pedagang Kaki Lima, di mana memang Sky Sports ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mengikuti olahraga di minggu pagi secara kondusif. Untuk itu, pemirsa di sini juga disediakan fasilitas oleh pemerintah kota administratif Jakarta Selatan berupa sebuah ambulan dan juga tenaga medis yang bersiaga di sekitaran, di depan wilayah gedung wali kota. Dan juga ada 210 personil polisi bersama dengan perhubungan yang juga dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitaran wilayah dari kedua acara ini diadakan. Gabriela Agata, Rio Cornelianto, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.